Pemirsa UMKM di Kota Pekalongan didorong untuk memiliki sertifikasi halal. Selain didorong untuk mengemas produk untuk menarik daya beli masyarakat, pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Dindakop UKM juga mendorong para pelaku UMKM untuk memiliki sertifikasi halal. Untuk itu, Dindakop memberikan pelatihan sertifikasi halal kepada para UMKM Kota Pekalongan untuk memotivasi mereka agar semakin maju dengan terjaminnya kehalalan produk. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Howard Johnson selama tiga hari, mulai 19 hingga 21 Juni 2023. Pasalnya selama produk teridentifikasi kehalalannya, tentu akan memudahkan masyarakat dalam memilih. Di mana pembeli pasti ketika melihat dua produk yang sama, namun salah satunya tidak ada sertifikasi halalnya, tentu akan memilih yang bersertifikasi halal. Kepala Dindakop UKM Kota Pekalongan Buduyanto menjelaskan ada dua sertifikasi halal, yakni menggunakan LPPOM, MUI, dan Kementerian Agama atau Kemenak. Bagi produk beresiko ringan seperti payek atau keripik, dan sebagainya cukup dengan sertifikat produk halal dari kemenak saat perizinan. Sedangkan untuk LPPOM, MUI, perlu dilakukan uji lab yakni untuk produk yang mengandung daging atau bahan kimia. Terkait hal ini, dari dinas akan ikut pembina dan melakukan pengawasan. Apa namanya, istilahnya, deklarasi pemerintah itu tahun 2024, baru 4 pisau, itu seharusnya sudah wajib. Ini baru himbuan-himbuan dan sosialisasi, terus kita paksa mereka. Tetapi nanti ada sanksinya, Pak, kalau makanan-makanan yang memang tidak bersertifikat, nanti akan dipocokkan, seperti itu. Dan dia nanti, tadi sudah disampaikan bahwa satu packing ada sebetulnya, packing muda dengan harga yang sama, misalnya orang pasti milih yang ini, atau kita tidak kenal di bara-bara dan sebagainya, pasti kita mesti mau. Irva Febriani, Patik TV, melaporkan.